Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya dalam hadis Jibril yang juga membahas tentang masalah Arkanul Islam ini. Karena salah satu yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah tentang Islam. Kemudian tentang Iman, kemudian tentang Eksan, dan yang terakhir tentang Ashrat Tusa'ah, tanda-tanda kiamat. Maka tentang masalah ini sudah kita jelaskan. Kita tidak akan membahas lagi atau menjelaskan lagi secara detail tentang satu persatu dari Rukun Islam ini. Tetapi kita melihatnya dari sisi Fadillah masing-masing dari Rukun Islam tersebut. Karena pembahasan dan apa namanya tentang pengertian dan lainnya itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah bersyahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Setelah kita jelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu wajib diucapkan bagi setiap muslim ketika dia sholat. Setiap kali dia sholat karena dua kalimat syahadat ini ada dalam bacaan tashahud akhir yang merupakan Rukun sholat. Tetapi dua kalimat syahadat ini juga sunnah untuk diperbanyak untuk dibaca. Jadi bukan berarti bahwa membacanya hanya saat itu saja. Tetapi di luar sholat kita memperbanyak membaca dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita berbanyak itu. Apalagi dalam hadis disebutkan bahwa afdolul zikri la ilaha illallah. Zikr yang paling utama adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Takhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah. Ay wa muhammadur rasulullah. Bahkan dia masuk ke dalam surga. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan meyakini makna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Artinya dia mati dalam keadaan khusnul khatimah. Maka dia akan masuk surga. Itu maknanya. Dan apabila seseorang ketika mati itu meyakini dua kalimah syahadat ini. Meskipun dosanya itu sangat banyak. Setinggi langit misalnya. Memenuhi bumi ini. Banyaknya dosa. Maka dia tetap akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena dia meyakini makna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ketika dia mati meyakini itu. Dalam hadis disebutkan. Ya khruju minan nari mamkala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min iman. Dalam riwat yang lain. Waznu zarratin min khairin. Akan keluar dari neraka. Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ay wa muhammadur rasulullah. Bukan hanya la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Karena ini tidak bisa terpisahkan. Antara la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah. Harus bersamaan. Kalau ada seseorang hanya beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada nabi Muhammad. Maka bukan seorang muslim. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang mengaku beriman kepada nabi Muhammad. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Bukan juga seorang muslim. Maka ketika dikatakan disini. Man qala la ilaha illallah. Maksudnya ay wa muhammadur rasulullah. Jadi orang rasulullah mengatakan akan keluar dari neraka. Orang yang mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bukan hanya mengatakan saja. Tetapi juga meyakininya. Akan keluar dari neraka. Selama di dalam hatinya itu ada. Dikatakan disitu ada sebiji sawi dari keimanan. Jadi ada keimanan yang sangat kecil di dalam hatinya. Dia masih meyakini dua kalimah syahadat ini. Maka dia akan keluar dari neraka. Meskipun dia diazab di neraka. Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Ini salah satu keutamaan dari dua kalimah syahadat. Selain yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah iqomis sholah. Yaitu mendirikan sholat. Sholat ini adalah perbuatan yang paling utama setelah iman. Perbuatan yang paling utama setelah iman secara mutlak itu adalah Atau perbuatan yang paling utama secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian setelah itu adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Ini menjadi amal termulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis disebutkan salah satu keistimewaan sholat. Bahwa sholat adalah penentu kebaikan manusia nanti ketika dikhisab. Sehingga sholat ini menjadi amalan yang pertama kali dikhisab. Dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati. As sholah. Sesungguhnya pertama kali amal yang akan dikhisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka seluruh amalnya menjadi baik. Jika sholatnya itu tidak baik maka seluruh amalnya menjadi tidak baik. Karena sholat ini mempengaruhi amal perbuatan manusia yang lainnya. Bapak Ibu Khadirin Khadirat Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah. Fadilah yang lain. Orang yang melakukan sholat tanpa meninggalkannya sama sekali selama hidupnya. Maka dijanjikan surka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan khamsu sholawatin katabahunna allahu tabaraka wa ta'ala alal ibad. Ada lima sholat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada para hamba. Man atabihinnah lam yudayi minhunna shay'an istighfafan bihaqihinnah. Kana lahu inda Allahi tabaraka wa ta'ala ahdun ayyudakhilahul jannah. Wa man lam yaktibihinnah falaysalahu inda Allahi ahdun insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Barang siapa yang melakukan sholat lima waktu ini dan tidak menyianyiakan satu pun dari lima ini. Semuanya dikerjakan secara sempurna, maka Allah ada janji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau ada seseorang sholatnya tertib, tidak meninggalkan, tidak menyianyiakan satu kalipun dari sholatnya, maka apa? Dijanjikan surga. Dan Allah jika berjanji, maka tidak akan mengingkarinya. Tetapi bagi seseorang yang menyianyiakan sholatnya, terkadang sholatnya ditinggalkan, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa dia di dalam neraka. Tetapi jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dia. Artinya tidak ada jaminan dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat bahwa dia akan masuk surga tanpa azab. Bisa jadi dia akan dia azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka sebelum nanti dimasukkan ke dalam surga jika memang dia adalah seorang muslim. Bapak ibu hadirin, hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat ini ada kalanya berupa zakat mal atau berupa zakatul fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah tentang ketentuannya kemarin sudah sedikit kita jelaskan. Bahwa zakat itu diwajibkan untuk harta-harta tertentu yang disebut dengan mal zagawi. Dan diperuntukkan untuk kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ini. Harus memperhatikan ini kenapa? Karena zakat sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji memiliki ketentuan-ketentuan. Memiliki peraturan-peraturan yang sifatnya pasti yang harus diikuti. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, Ambilah zakat dari harta-harta mereka, zakat itu akan bisa mensucikan mereka. Ini salah satu fungsi atau salah satu fadilah daripada zakat. Bahwa zakat itu akan bisa mensucikan harta benda yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah haji kebaikullah. Di sini dalam hadis ini mendahulukan haji daripada puasa. Dalam riwayat yang lain, mendahulukan puasa Ramadan dari haji kebaikullah. Haji kebaikullah, orang yang melakukannya, ini mendapatkan fadilah yang sangat besar. Bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT, maka dia akan mendapatkan surga. Dalam hadis disebutkan Al-Hajjul Mabrur, Laisalahu Jazzaun Illal Jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala, balasan untuknya kecuali surga. Tapi dengan catatan di sini apa? Hajjinya adalah haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah SWT, karena memang memenuhi ketentuan-ketentuan bukan hanya syarat sahnya, tetapi juga syarat-syarat diterimanya haji itu. Insya Allah kita jelaskan dalam pembahasan tentang haji secara tersendiri, tentang ketentuan-ketentuan itu. Tetapi yang pasti bahwa haji memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah puasa Ramadan, shawmi Ramadan. Fadilahnya, puasa Ramadan ini diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis kudsi. Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, Kullu khasanatin biasyri'an saliha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, itu akan dilipatkan-gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan sebagian sampai 700 kali lipat. Ila siam, kecuali puasa. Fa'innahu li wa'ana aj'zibihi. Puasa itu umumnya dilakukan secara ikhlas karena aku. Pada umumnya seperti itu, puasa itu. Kan kita enggak tahu seseorang itu puasa apa tidak. Ada orang bertamu kepada kita, kita beri air, kita beri makan, enggak tahu kita kalau dia puasa. Tiba-tiba enggak dimakan ketika kita tanya, saya sedang puasa. Karena apa? Puasa ini pada umumnya dilakukan ikhlas karena Allah. Karena dia tidak nampak oleh orang. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa terlihat, oh dia sedang sholat. Haji, oh dia sedang haji. Terlihat oleh orang. Tetapi puasa itu tidak seperti itu. Sehingga pada umumnya, puasa ini dilakukan, apa? Dilakukan ikhlas karena Allah. Sedikit orang yang mengatakan, saya puasa. Kalau ada orang mengatakan, saya puasa, itu juga tidak selalu menunjukkan itu riak. Tidak. Karena memang, bahkan sebagian dianjurkan. Misalnya ada tetangga kita atau teman kita yang datang ke rumah kita, tiba-tiba ngajak ngerasani. Maka dia bilang saja, anak so'im, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Agar dia tidak melanjutkan untuk ngajak ngerasani. Karena apa? Itu akan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Hadirin khadirat, pemirsa Madhu TV yang berbahagia. Ila siam, fa'inna huli wa'ana ajazibihi. Karena puasa itu, dilakukan pada umumnya, dilakukan ikhlas karena aku, maka aku membalasnya. Dengan pahala yang berlipat-lipat banyaknya, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau amal yang lain sampai 700 kali lipat, puasa itu lebih dari 700 kali lipat. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Artinya dia memiliki apa? Keistimewaan yang luar biasa. Puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setiap amalan yang tadi kita baca, itu memiliki apa? Semuanya memiliki keistimewaan. Tadi kita katakan, sholat bagi orang yang melakukannya dengan sempurna, tanpa ditinggalkan satu pun, dijanjikan surga. Haji, orang yang melakukannya, mendapatkan haji mabror, tidak ada balasan kecuali surga. Puasa, orang yang melakukannya, akan mendapatkan pahala berlipat ganda yang hanya Allah yang mengetahuinya, saking banyaknya. Tetapi, amal perbuatan yang paling mulia secara mutlak adalah iman, kemudian baru sholat, kemudian baru puasa. Puasa ini tingkatannya adalah nomor tiga, setelah sholat atau ibadah sholat lima waktu. Bapak, Ibu, hadirin rahimahkumullah, tentang masalah rukun Islam ini, sudah kita jelaskan sebelumnya. Karena itu, kita jelaskan secara singkat. Mari kita lanjutkan pada hadis yang keempat. Sampai akan hadis yang kita, Sampai Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ada wuh yang kita, Sampai Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwah halih utawi Rasulullah, iku asadiku wongkang. Jujur, almasduku kantin benerakan. Inna ahadakum, saat temannya salah, saat temannya salah, si jine, si rakabe, iku yujma'u dan kumpulakan. Apa khulkuhu penciptaan eh ahadukum Fibatni ummihi yang dalam Watang ibune ahadukum. Arba'ina, Arba'ina yang petang puluh apane yauman, dinane nutfatan nerupa airmani. Suma yakunu nuli'ano apa nutfah, iku alakatan dati alakoh, gumpalan getih. Misla zalika yang padane mangkono-mangkono petang puluh dinam. Suma yakunu nuli'ano apa alakoh, iku mudhatan dati gumpalan daging. Misla zalika yang padane mangkono-mangkono petang puluh dinam. Suma yurisalu nuli' dan utus ilaihi ma'areng mudhah sopa'al malaku malaikat. Fayan fuhu mangkono nyebul sopa malak sopa malak terlalu'an fihih yang dalam mangkono-mangkono mudhah se-arruha yang ruh. Arruha yang ruh. wajib wajib ma'arru dan perintah biarba'i kalimah dan kelawan papat bira-bira kalimah. Bikat birizkihi suici kelawan ketetapan rizkih nyewong wa'ajalihi lan ajale wong wa'amalihi lan amale wong wa'asyakiyin lan dadi wongkang jiloko amsa'idun utawa dadi wongkang bahagia utawa selamat. Fawalladhi mongkono demidzad la ilaha kang ora ono pangeran kang den sembah kelawan hak iku mawujud gairuhu sa'liane alladhi inna ahadakum sa' temene salah si jine si rakabe iku layak malu yakti ngamal sopo ahadukum bi'amali ahli lejannati kelawan amale penduduk suaraku hatama sehingga barang yakunu ono iku bainahu yang dalam antarane wong wabainaha lan yang dalam antarane jannah suaraku illa ziraun kejoba sa' zira saya sebiku mongkondingini alai yang atasim wong apa alkitabu catetan atau catetan takdir ketetapan bayak malu mongkong lakoni sopo wong bi'amali ahlin nari kelawan penggawene penduduk neroko fayadukhuluha nulim lebu sopo wong eng an nar fayadukhuluha catetan ngelakoni lakoni sopo ahadukum bi'amali ahlin nari kelawan amali penduduk neroko hatta masingga perang yakunu ono iku bainahu antarane wong wabainaha lan antarinar illa ziraun kejopo sak zira fayas biku mongkong dingini alaihi yang atasi wong apa alkitabu catetan catetan takdir atau ketetapan fayak malu mongkong nuli ngelakoni sopo wong bi'amali ahli jannati kelawan amali penduduk suarga fayadukhuluha nuli melebu sopo wong eng aljannah bapak ibu hadirin hadirat rahimakum Allah hadis yang keempat rasulullah s.a.w. disini disebutkan beliau adalah as-sadikul masduq as-sadik artinya beliau adalah orang yang benar dan jujur karena beliau salah satu dari para nabi Allah yang memiliki sifat as-sidq selalu berkata benar tidak pernah berbohong satu kalipun baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi seorang nabi al-masduq artinya yang yang dibenarkan karena wajib bagi kita untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh rasulullah kepada kita berupa apapun wajib bagi kita untuk membenarkannya kemudian awal dari hadis ini menjelaskan tentang penciptaan manusia proses penciptaan manusia telah kita ketahui bahwa manusia pertama itu adalah nabi adam alaihissalam nabi adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu diciptakan oleh Allah dari tanah yang ada di bumi ini dari berbagai macam tanah yang ada di bumi ini iblis ketika menolak untuk sujud kepada nabi adam dia mengatakan alasan dia dia sombong sehingga menolak itu menolak untuk sujud hormat kepada nabi adam dia mengatakan iblis mengatakan saya lebih baik daripada adam kamu menciptakan engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan adam dari tanah itu untuk nabi adam alaihissalam kemudian setelah nabi adam alaihissalam kemudian diciptakan sehingga hawa istri beliau setelah itu manusia diciptakan dari sari pati tanah yang berubah menjadi air mani lihatlah berfikirlah wahai manusia manusia itu diciptakan dari apa diciptakan dari air mani yang terpancar itu yang berasal dari saripati tanah bagaimana proses penciptaan manusia proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu yang pertama dikatakan dalam hadis ini inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan 40 hari manusia itu apa namanya Allah 40 hari pertama Allah itu mengumpulkan ibu yang jatuhnya itu secara terpisah-pisah dikumpulkan menjadi satu pada rahim di tempat kelahiran itu 40 hari pertama jadi air mani yang tersebar itu dikumpulkan dalam waktu 40 hari ini tahapan yang pertama tahapan yang kedua 40 hari yang kedua kemudian Allah menjadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging yang disebut dengan mudghuh kemudian pada setelah jadi segumpal daging seperti itu kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam jasad yang sudah menjadi bayi itu di dalam di dalam rahim seorang ibu sehingga pada waktu itu berarti dia sudah menjadi seorang bayi yang hidup 40 hari 40 hari 40 hari berarti berapa 120 hari atau sama dengan kurang lebih 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh ke dalam jasad daripada bayi yang ada di dalam rahim jika sudah hidup dalam rahim seorang ibu berumur 120 hari tersebut maka para ulama mujtahid seluruhnya dalam mazhab 4 berijma sepakat haram untuk digugurkan haram untuk digugurkan kenapa karena dia sudah menjadi atau karena dia sudah seperti orang yang hidup di atas bumi kalau dia mengugurkannya membunuhnya maka dia seperti membunuh orang yang hidup di atas bumi karena itu haram dengan kesepakatan atau ijma dari para ulama mujtahid dalam semua madhab madhab Hanafi Maliki Syafi'i Khambali semuanya sepakat itu haram jika sudah berumur 120 hari bahkan meskipun bahaya mengancam sang ibu maka dia harus bertahan sang ibu harus bersabar harus bersabar jangan sampai kemudian anaknya dibunuh ini taruhannya misalnya dua ibunya terancam bahaya jika kehamilannya dilanjutkan kemudian sang ibu ini menghukurkannya maka dia berdosa besar dia seharusnya yang dia lakukan adalah bersabar bersabar karena belum tentu kemudian dia akan mati disebabkan itu kemudian apabila si perempuan itu minum opet tertentu pil tertentu misalnya untuk menghukurkan bayinya yang sudah hidup berumur lebih dari 120 hari tersebut maka ini berarti sang ibu yang berdosa besar dan dia mendapatkan apa apa namanya dia harus membayar diet tertentu karena telah membunuh kalau dia meminta bantuan kepada seorang dokter misalnya jadi dia dokter yang menghukurkannya maka disini ibunya berdosa dokternya juga berdosa tetapi yang kena diet atau kafaroh itu adalah dokternya karena dokternya yang melakukan pembunuhan itu meskipun yang menyuruh adalah ibunya tapi dua-duanya sama-sama jatuh kepada dosa besar kalau kalau suaminya itu menyetujui suaminya ikut setuju untuk digugurkan maka suaminya juga jatuh pada dosa besar itu jika sudah mencapai 120 hari ini dengan kesepakatan madhab 4 tetapi apabila belum ditiupkan ruh pada bayi artinya sebelum umur 120 hari maka disini ada khilaf diantara para ulama sebagian mengatakan tidak haram sebagian mengatakan haram tetapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah yang mengatakan haram karena dalam agama mengikuti pendapat yang lebih berhati-hati itu yang lebih selamat jadi meskipun belum hidup dalam rahim bayi itu belum hidup masih belum ditiupkan ruh belum berumur 120 hari tetap hukumnya haram untuk digugurkan ini menurut pendapat yang lebih berhati-hati meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan masih boleh untuk digugurkan ini masalah penting yang perlu untuk kita pahami bersama jadi hukumnya jika sudah lewat 120 hari dia membunuh anak yang ada dalam rahimnya dia seperti membunuh orang hidup yang di atas bumi ini berjalan di atas bumi ini sama seperti itu kenapa karena memang bayi itu sudah hidup sebagaimana apa namanya manusia yang sudah dilahirkan bapak ibu hadirin hadirat pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya wa yukmaru biarba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun amsa'idun kemudian hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan takdir Allah semuanya sudah ditentukan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada empat hal yang di dalam hadis ini telah ditetapkan untuk manusia sebelum manusia itu dilahirkan ketika manusia itu masih berada di dalam rahim ibunya sudah ditentukan empat hal ini artinya kalau sudah ditentukan tidak berubah apa itu yang ditentukan yang pertama rizqinya rizqinya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah rizqinya banyak sedikit atau halal haram dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran disebutkan wa ma min da badan fil ardi illa alallahi rizquha jadi semua yang melata di atas bumi ini yang hidup di atas bumi ini semuanya sudah ditentukan rizqinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kewajiban kita adalah rizq rizq artinya menerima ketentuan rizq tersebut untuk kita tidak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala rizq sedikit diterima rizq banyak diterima menerima menerima pembagian rizq yang Allah berikan kepada kita itu namanya kona'ah menerima rizq yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu namanya kona'ah jika seseorang memiliki sifat kona'ah ini maka dia akan menjadi manusia terkaya di dunia jadi seseorang akan menjadi manusia terkaya di dunia ketika dia memiliki sifat kona'ah meskipun meskipun duitnya sedikit tetapi dia menjadi orang terkaya tetapi kalau ada seseorang duitnya banyak tapi tidak ada kona'ah maka dia menjadi orang termiskin di dunia kenapa dalam hadis disebutkan ridolah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kamu miscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya dan itu terbukti itu terbukti itu terbukti betapa banyak orang yang kaya yang kemudian ternyata terbukti apa dia masih mau mencuri dia masih mau korupsi dia masih mau ngambil harta orang kenapa karena dia masih kurang terus karena dia merasa kurang dia masih miskin dia masih fakir makanya dia masih butuh tetapi betapa banyak orang di kampung kampung kehidupannya sederhana penghasilannya sangat kecil tidak setiap hari atau setiap bulan ada gaji tetapi apa mereka tidak mencuri mereka tidak merampok mereka tidak korupsi mereka hidup bahagia kenapa karena memang orang yang kaya adalah orang yang dalam hatinya ada sifat kona'ah sehingga dikatakan oleh para ulama al-kona'atuh kanzun latafna kona'ah itu adalah seperti gudang harta yang gak pernah habis bagaimana kita punya gudang harta gak pernah habis apa gudang harta itu yaitu kona'ah gak pernah habis sesedikit apapun duit kita tetap masih ada saja kalau kona'ah itu masih ada pada diri kita ini yang harus kita pahami agar kita tidak bingung atau tidak resah terkait dengan masalah rizki dan itu memang benar seperti itu kemudian yang kedua yang telah ditetapkan sebelum kelahirannya ketika masih dalam rahim ibunya itu adalah ajalnya ajal atau kematian manusia itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan dia mati itu sudah ditentukan oleh Allah setiap kita itu hanya menunggu waktu itu menunggu ajal itu dan jika ajal itu telah tiba maka tidak bisa dipercepat satu detik pun dan tidak bisa diundur satu detik pun ini adalah sesuatu yang pasti semua orang apakah dia takut mati atau berani mati tetap mati misalnya orang saya pengen mati tetap dia mati saya takut mati mati juga dia kenapa karena ini tidak bisa dihindari dan tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah manusia yang bisa berhasil lolos dari kematian ada orang sakti mandraguna tidak bisa ditembak dan sebagainya mati juga akhirnya ada orang umurnya sangat panjang akhirnya juga mati ada orang jabatannya sangat tinggi akhirnya mati juga kita lihat para penguasa zaman dulu sudah pada mati kenapa orang pintar seperti apapun mati juga orang alim seperti apapun mati juga orang jahat mati orang baik juga mati semuanya akan mati karena mati ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa bahkan diajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan tidak bisa diminta diakhirkan sedikit atau diajukan sedikit tidak bisa meskipun seseorang itu lari dari kematian kalau ada orang mati sembunyi misalnya atau ada apa namanya lari takut dari kematian tetap dia akan ketemu juga dengan ajalnya dalam surat al-jumu'ah itu disebutkan katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya semua orang rata-rata takut mati katakanlah kematian yang kalian semua pada umumnya takut lari dari kematian itu kematian itu akan menemui kamu itu sudah pasti sehingga ada cerita dalam sebagian kisah seseorang ada di suatu daerah ada di suatu daerah dia melihat ada malaikat Azrael yang mau menjabut nyawa dia ketika itu dalam sebuah gila ini dikatakan bahwa malaikat Israel bingung orang ini ditaktirkan mati di daerah sana tapi kok masih ada di sini dia dia kok masih ada di sini semestinya sebentar lagi ini waktunya tapi kok dia masih berkelimpungan di sini ternyata apa orang ini melihat malaikat ini dia ketakutan karena ketakutan dia lari lari ternyata di tempat yang sudah ditetapkan dia mati di situ oh ternyata memang tempatnya di sini dia matinya makanya dengan ketentuan takdir Allah dia pun lari ke tempat tersebut dan mati di situ karena memang ketentuannya ada di situ pada waktu yang tepat karena memang apa tidak bisa diminta untuk diakhirkan atau diminta untuk diajukan gak ada seorang dokter pun yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang semua penyakit ada obatnya kecuali mati gak ada obatnya sebanyak apapun dokter yang bekerja keras itu tetap seseorang tidak bisa akan mengobati penyakit mati ini karena itu orang yang orang yang berakal maka dia akan mempersiapkannya karena orang yang siap untuk mati juga mati orang yang gak siap juga mati ada orang yang amal solehnya banyak sekali keimanannya kuat amal solehnya kuat dia sudah siap untuk mati maka dia juga mati ada orang yang gak siap ilmu gak punya ilmu agama gak pernah belajar sholat gak sholat kalaupun sholat pun sholatnya gak benar puasa kadang puasa kadang tidak perbuatan maksiat terus dilakukan orang seperti ini kan orang yang sama sekali gak siap untuk mati tetapi apa mati juga ternyata mati juga kasihan sekali kita kalau melihat seseorang seperti itu sungguh sangat kasihan sepanjang hidupnya gak pernah sholat sepanjang hidupnya dia gak punya ilmu agama sedikit pun tapi dia kemudian mati juga karena memang sudah ajalnya ajal manusia sudah ditetapkan malam itu meskipun lama tapi pasti terbit fajar sebagian orang karena gak bisa tidur atau ada masalah perasaan dia dengi kok sowi malam kok lama sekali tetapi apa akhirnya juga terbit fajar pasti pagi akan menjelang menjelang takwa takwa berbekalah kalian untuk menjelang kematian sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan iman dan beramal sholat itulah bekal yang terbaik yang kita baca yang kita bawa untuk kematian bapak ibu hadirin pemirsa madu tv yang dirahmati oleh Allah kurang sedikit penjelasan yang akan kita jelaskan insyaallah akan kita lanjutkan besok karena waktunya sudah habis karena ada hal penting juga disini masih dua yang ditetapkan oleh Allah sebelum dia lahir ke bumi ini yaitu amalnya kemudian yang kedua yang keempat yaitu apakah dia nanti sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka insyaallah akan kita bahas besok semoga bermanfaat bagi kita semuanya barakallahu fikum wallahul muafiq hila akhwam tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati